Setelah menonaktifkan akun Facebook dan disini saya sudah memulihkan akun Facebook kembi. Jadi buat teman-teman disini saya akan memperlihatkan untuk menonaktifkan dan pemulihan akun Facebooknya juga sekaligus. Silahkan simak terlebih dahulu untuk video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Ya di kesempatan kali ini seperti di dalam judul video sekarang saya akan berbagi dan memberikan satu buah tutorial cara memblokir akun Facebook sendiri. Sementara ya jadi buat teman-teman yang memang sementara ini ingin menaktifkan atau memblokir sementara untuk akun Facebooknya. Supaya tidak bisa dicari oleh si doi atau teman-teman yang memang iseng sekaligus sering menandai kalian. Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke dalam step dan tutorial berikut ini. Yep langsung saja ke tutorialnya jadi disini langsung masuk ke aplikasi Facebooknya teman-teman ya. Oke seperti ini buat teman-teman silahkan jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini ya. Karena ada akan banyak sekali beberapa tutorial seputar sosial media yang akan saya upload juga di channel ini khususnya. Oke jadi sampai di halaman ini kalian masuk ke profile seperti ini ya. Pilih ke 3 titik garis di pojok kanan atas kemudian kita scroll ke bawah seperti ini. Ya kalian melihat 4 menu di bawah ya seperti menu lihat lainnya kemudian menu bantuan dan dukungan dan pengaturan dan privasi kemudian keluar. Kita pilih pengaturan dan privasi seperti biasa kemudian masuk dan pilih ke pengaturan ya disini klik saja. Oke disini ada banyak sekali beberapa pengaturan dari pengaturan akun kemudian keamanan kemudian privasi dan disinformasi Facebook Anda dan masih banyak lagi untuk mengatur iklan pintasan dan lain-lain ya. Ya jadi disini teman-teman bisa pilih saja ke menu ini ya teman-teman informasi Facebook Anda pilih ke ini ya ke pemilikan dan kontrol akun ya kita scroll 1 2 3 4 ya ke 4 ini informasi Facebook Anda pilih ke pemilikan dan kontrol akun. Oke kita tunggu terlebih dahulu dan disini kita akan menonaktifkan Facebook sementara. Nah ada 3 menu disini pengaturan ubah jadi akun kenangan kemudian penonaktifkan dan penghapusan kemudian mengelola informasi Anda. Teman-teman pilih saja disini penonaktifkan dan penghapusan ya di tengah nomor 3 eh nomor 2 ya disini menaktifkan atau menghapus akun Facebook Anda. Perhatikan terlebih dahulu ya jika Anda ingin berhenti jenak dari Facebook Anda bisa menonaktifkan akun. Jika Anda ingin menghapus akun Facebook secara permanen beritahu kami oke menonaktifkan akun menonaktifkan akun dapat bersifat sementara profil Anda akan dinotifkan dan nama serta foto Anda akan dihapus dari sebagian besar hal yang Anda bagikan. Ini artinya bukan dihapus ya jadi hanya menyembunyikan saja sehingga nanti teman-teman memulihkan kembali akun Facebooknya. Oke disini saya akan langsung memulihkannya juga supaya teman-teman bisa paham ya. Anda akan dapat melanjutkan menggunakan Messenger. Nah disini walaupun kita sudah menonaktifkan akun Facebooknya kita dapat menggunakan akun atau Messenger pesan Messenger saja ya bukan akun Facebooknya. Ya disini kita pilih kelanjutkan dan menonaktifkan akun di bawah seperti ini. Ya demi keamanan masukkan ulang kata sandi Anda untuk melanjutkan. Teman-teman masukkan kata sandi ya. Disini kata sandi yang sudah tonton buat. Oke saya contohkan seperti ini. Kemudian klik lanjut. Kata sandi salah. Saya pakai kata sandi apa ya. Tunggu hitungnya. Oke lanjut. Kata sandi tidak benar. Oke. Satu lagi. Oh kata sandi tidak benar teman-teman ya. Oke saya akan gunakan ini saja. Karena disini saya menggunakan kata sandi yang banyak sekali dan disini sudah masuk ya. Menonaktifkan akun Facebook Anda. Jika akun Anda tenelefkan profil Anda akan disembunyikan dan nama serta foto Anda akan dihapus dari sebagian besar kiriman Anda bagikan di Facebook. Untuk beberapa informasi memungkinkan masih akan terlihat bagi orang lain. Seperti misalnya nama Anda ditaftar teman mereka dan pesan yang Anda kirimkan ya. Berhubung disini teman-teman memilih untuk menonaktifkan sementara. Untuk nama masih terlihat ya. Namun tidak aktif untuk tampilannya. Seperti seolah-olah kita tidak menggunakan akun Facebooknya. Nah ini teman-teman bisa pilih saja menu. Ini hanya sementara saya akan kembali. Atau saya tidak mengerti cara menggunakan Facebook. Atau saya merasa tidak amat di Facebook. Silahkan pilih saja. Untuk menonton sementara dan jika teman-teman ingin memulihkannya kembali. Kalian bisa pilih yang pertama ini ya. Ini hanya sementara saya akan kembali. Oke. Kemudian di bawah. Disini klik lanjut saja ya teman-teman ya. Klik lanjut. Ambil jeda dari Facebook. Sangat sedih melihat Anda pergi. Jika Anda ingin beristirahat dengan menonaktifkan akun. Kami bisa membantunya. Tapi Anda juga bisa memilih untuk keluar saja. Anda ingin keluar saja. Kemudian di bawah disini simpan postingan di ars tip Anda. Disini klik keluar ya teman-teman ya. Oke kita scroll terlebih dahulu. Aktifkan kembali akun Anda. Oke kita scroll saja seperti ini. Aktifkan kembali akun Anda. Dan disini jika Anda berencana kembali ke Facebook. Pastikan Anda masih memiliki akses ke alamat email. Atau nomor telepon yang digunakan untuk login ke Facebook. Atau kami bisa mengaktifkan ulang akun untuk Anda secara otomatis. Tindakan ini akan membuat profil aktif dan tersedia lagi. Oke jadi setelah teman-teman memperbarui kembali akun Facebooknya. Nanti akan tampil seperti sebelumnya. Seperti biasa sebelum kita mengaktifkan akunnya. Aktifkan kembali akun saya. Setelah otomatis dalam. Disini teman-teman bisa menentukan hari ya. Jadi dihitung dari hari sekarang. Kalian bisa gunakan hari 7 hari misalnya. Atau jangan aktifkan ulang secara otomatis. Juga bisa jika teman-teman ingin memulihkan secara personal ya. Oke disini saya akan contohkan seperti ini saja. Jangan aktifkan ulang secara otomatis. Jadi kita akan mengaktifkan secara manual saja ya. Kemudian klik lanjut di bawah. Ya sebelum Anda menonaktifkannya. Kami ingin memberikan kontrol lebih atas pengalaman Facebook Anda. Bahkan setelah akun dinotifkan. Tinjau item berikut ini dan buat perubahan yang Anda inginkan. Messenger. Nontifkan Anda. Memilih menolak menerima notifikasi mendatang dari Facebook. Oh ini jangan biarkan saja. Anda dapat. Maaf. Anda dapat mengaktifkan kembali akun Anda kapan saja. Dengan masuk ke Facebook dengan email dan kata sandi Anda. Oke caranya sangat mudah sekali. Kita klik non-notifkan akun saya di bawah ya. Oke. Tunggu terlebih dahulu. Nah disini non-notifkan akun berhasil. Disini teman-teman sudah berhasil menonaktifkan akun ya. Sesi habis. Klik OK saja. Dan ini saya lakukan sebelumnya di akun resmi saya teman-teman ya. Karena memang saya sebelumnya tidak menggunakan faktor ototifikasi. Dua faktor. Kemudian keamanan lainnya. Seperti kode masuk Facebook. Oke. Jadi kita disini sudah mengaktifkan akun. Namun kita bisa menggunakan messenger seperti biasa teman-teman ya. Ya disini masuk ke messenger-nya. Dan saya masih menggunakan akun Vicky yang sudah dinonaktifkan ya. Oke tunggu terlebih dahulu. Ya tetap menggunakan messenger. Anda menonaktifkan akun Facebook Anda. Perkirim pesan tidak akan mengaktifkan kembali akun Facebook Anda. Anda dapat tetap menghubungkan messenger untuk terkumpul dengan teman. Nah jadi kalian tetap bisa berkomunikasi. Oke lihat perhatikan terlebih dahulu ya. Teman Facebook Anda dapat masih menemukan Anda di messenger dan upload Facebook. Ini karena salah. Klik lanjut saja disini. Oke disini sudah aktif ya. Tentunya masih aktif. Kalian pilih ke menu di pojok kiri di gambar fotonya ya. Oke disini kalian bisa merubah untuk profile atau tampilan profilnya menjadi tidak aktif ya. Supaya seolah-olah kalian benar-benar tidak aktif. Untuk tombol hijaunya tidak kelihatan ya. Ya disini sudah seperti ini. Jadi status aktifnya sudah dinonaktifkan. Kalian namun tetap bisa mengirim pesan seperti sebelumnya ya. Misalkan seperti ini. Oke saya akan mengirim messenger ke saya sendiri. Ya tetap bisa mengirim pesan seperti ini teman ya. Dan mendapatkan balasan dari teman Facebook kalian. Ya jadi kurang lebihnya hanya sebuah saja. Oke jadi kita disini akan langsung memulihkan ya. Kita akan memulihkan kembali akun Facebooknya. Masuk ke Facebook seperti biasa. Kemudian pilih akun yang kita akan aktifkan ulang ya. Ini adalah akun saya yang sudah dinonaktifkan. Kode login diperlukan. Oke. Disini saya menggunakan nomor ponsel. Kita tunggu terlebih dahulu. Mudah-mudahan cepat masuk ini kodenya teman-teman ya. Oke. Yup kode sudah masuk. 645 246. 645 246. 645 246. Apakah benar? 645 246. Ya kita klik lanjut teman-teman ya. Jadi untuk memulihkan akun Facebook itu sangat mudah sekali. Hanya seperti ini saja. Nah disini akun Facebook sudah kembali pulih teman-teman. Silahkan kalian bisa lakukan aktivitas seperti sebelumnya. Dan untuk cara mengaktifkannya seperti sebelumnya juga. Silahkan teman-teman bisa beraktifkan sendiri untuk tutorial seperti yang sudah saya utarkan disini. Dan mungkin hanya seperti contoh untuk video kali ini. Jika teman-teman masih ada step yang belum pahami. Silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.